Sekarang kita akan membuat fitur komentar dan akan menampilkannya di halaman detail ketika pengguna melakukan klik feedback yang sudah ada dan mereka bisa melakukan komentar. Sebelum kita melakukan implementasi di React, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu table komentar yang akan kita koneksikan juga dengan table feedback di dashboard core. Kemudian kita akan buat table baru dengan nama comment saja. Dan comment ini memiliki beberapa field, yang pertama adalah body atau isi komentarnya, kita namakan saja body. Kita edit saja field description di sini. Kemudian kita set as display field juga, jadi ini adalah yang ditampilkan by default. Kemudian yang name akan kita hapus, tapi sebelum dihapus set as display fieldnya kita hilangkan terlebih dahulu dan kemudian kita hapus. Lalu kita butuh table comment ini atau sebuah komentar ini berrelasi dengan data feedback yang mana. Jadi kita namakan saja feedback di sini. Dan kita akan menggunakan relation ke table feedback dengan related fieldnya adalah title. Dan terakhir kita tambahkan juga date untuk created at-nya dibuat pada saat kapan. Default value-nya adalah now. Di sini kita contohkan saja, contoh komentar baru. Feedbacknya kita akan ambil, yang kita ambil adalah dari yang pertama misalkan. Kemudian kita bikin komentar kedua, misalkan komentar lainnya. Dan di sini kita tambahkan untuk history juga. Yang ketiga, yang ketiga kita akan tambahkan. Dan kita assign ke feedback yang lain. Di sini kita akan buat yang sederhana saja, di komentarnya hanya ada satu level. Lalu, kemudian jangan lupa kita tambahkan authentication-nya. Untuk user role public, kita berikan permission. Untuk komen kita akan memberikan semua. Seperti ini. Dan kita kembali ke table. Kemudian di table feedback, kita juga bisa menambahkan field baru untuk komentar. Sehingga kita tidak perlu melakukan selection atau melihat table komentar secara langsung. Kita bisa langsung mengambil datanya, langsung dari all feedback. Kita tambahkan di sini komen. Dan di sini tipenya adalah lookup. Jadi kita bisa melihat komentar yang ada di table comment. Yang akan kita tampilkan adalah body. Dan bisa multiple. Contohnya di sini, dia sudah terkoneksi karena kita sudah melakukan relation tadi. Jadi ketika di feedback yang pertama, history, di sini sudah terlihat dua komentar. Ini read only, jadi hanya melihat saja. Sedangkan untuk input-nya, kita tetap harus menggunakan table komentar. Kemudian, kita akan menambahkan table komentar.